Kalau Presiden Jokowi nggak berhentikan, berarti Presiden Jokowi terlibat di dalam koneksi pelanggaran etika itu. Dan itu yang akan dicatat nanti oleh generasi berikutnya, bahwa Presiden Jokowi pernah melakukan act of omission. Membiarkan sesuatu itu berlangsung secara tidak etis. Tapi bukan cuma Pak Jokowi, di dalamnya ada orang seperti Mahfud MD, yang standar etiknya seolah-olah tinggi itu. Ada Sri Mulyami, yang juga dulu dipromosikan sebagai orang dengan etika publik yang kuat. Dua-duanya diam juga kan? Dan mestinya ada semacam sinyal dari Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani untuk mendorong pengunduran diri dua kawan kabinetnya. Supaya jelas kabinet itu ada standar etik. Nah kalau dua orang ini, Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani juga diam-diam doang, itu artinya dia juga menyertai pelanggaran etik itu. Maka kita bisa katakan satu kabinet itu butah huruf terhadap public ethics. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pelanggaran etika publik ini kan ada konsekuensi dong yang harusnya diambil ya, baik secara inisiatif pribadi atau mungkin inisiatif Pak Jokowi. Apa yang sebaiknya dilakukan, Bung Roki? Yang paling bagus adalah inisiatif pribadi. Karena etika itu kan kontrol moral. Ya itu dia mengundurkan diri aja karena dia mempermalukan dirinya. Itu ketakuan memanfaatkan kekuasaan. Lalu dia bikin pembelahan, tapi kita nggak untung. Bukan soal untung meruginya. Tetapi dia sudah melanggar janjinya untuk tidak memanfaatkan kekuasaannya. Nah itu artinya mengundurkan diri. Tentu Pak Jokowi dapat beban. Karena itu dia tunggu dua menteri itu mengundurkan diri. Kalau nggak menurunkan diri, maka mesti diberhentikan oleh Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi nggak berhentikan, berarti Presiden Jokowi terlibat di dalam koneksi pelanggaran etika itu. Dan itu yang akan dicatat nanti oleh generasi berikutnya, bahwa Presiden Jokowi pernah melakukan act of omission. Membiarkan sesuatu itu berlangsung secara tidak etis. Jadi tetap Pak Jokowi... Akhirnya dilaporkan KPK, terus dibongkar KPK. Sebaiknya dengan gagah berani, dua menteri ini menyatakan, kami melanggar etik. Itu kalau di negara-negara beradab, sudah mundur. Kalau di negara-negara beradab, negara wakandang. Tapi Pak Bung ya, sepertinya harapan seperti itu untuk konteks Indonesia hari ini dan kemarin-kemarin terlalu tinggi kayaknya. Jadi belum ada... Bukan terlalu tinggi. Iya, itu tidak tinggi. Itu standarnya begitu. Yang terlalu rendah adalah standar moral dari penjelenggaran negara. Mereka yang terlalu rendah, bukan kita yang terlalu tinggi. Artinya sebenarnya ini standar yang biasa saja. Umum saja ya. Itu hal yang lumrah. Bahwa melanggar etik itu, sanksi etiknya ada dalam dirinya. Kalau sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Kalau sanksi etik, dia sendiri yang sadar bahwa itu salah. Nah itu perlu. Itu pentingnya penjabat publik itu mengatur dirinya dengan prinsip integrity, intellectuality, bukan prinsip adaptability. Karena nanti dia bilang, tanya rakyat, apa saya masih pantas enggak jadi menteri? Enggak, bukan soal itu. Dia sendiri merasa dia pantas apa enggak. Itu yang namanya inner call. Inner call dari core self kita. Our core self calls bahwa kisah dia melakukan sesuatu yang mismatch kalau istilah sekarang. Enggak nyambung. Iya. Nah kita sebetulnya tahu bahwa ini siar akan jadi batu sandungan Presiden Jokowi di kemudian hari. Kalaupun KPK karena kekuasaan politik enggak mampu membongkar itu, kalaupun Presiden Jokowi karena pertimbangan stabilitas enggak mau memecat dua menteri itu, oke. Enggak ada soal. Tapi Pak Jokowi akan ada access baggage ke kelebihan beban secara moral untuk dipertanggungjawabkan pada publik di ujung pemerintahnya. Orang akan ingat bahwa Presiden Jokowi bersekongkol dengan para pelanggar etika. Itu artinya dia merestui pelanggaran etika itu. Nah itu yang harusnya dibicarakan di dalam kabinet. Tapi bukan cuma Pak Jokowi, di dalamnya ada orang seperti Mahfud MD yang standar etiknya seolah-olah tinggi itu. Ada Sri Mulyani yang juga dulu dipromosikan sebagai orang dengan etika publik yang kuat. Dua-duanya diam juga kan. Kan mestinya ada semacam sinyal dari Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani untuk mendorong pengunduran diri dua kawan kabinetnya itu kan. Supaya jelas kabinet itu ada standar etik. Nah kalau dua orang ini, Pak Mahfud dan Ibu Sri Mulyani juga diam-diam doang, itu artinya dia juga menyetujui pelanggaran etik itu. Maka kita bisa katakan satu kabinet itu buta huruf terhadap publik etik. Kan kesimpulannya begitu kan. Tapi saya membayangkan ketika orang berada di luar kerumunan, di luar katakanlah mudah mengatakan itu. Tapi kalau sudah masuk dalam sistem, maka feudalisme kita atau sistem nilai kita rasanya tidak mungkin bisa menerima bahwa ada kolega yang saling mengkritik begitu. Iya. Benar. Tapi juga mesti diingat, kalau di dalam mungkin nggak tega untuk saling tahu karena ada kolega. Tapi Pak Mahfud juga adalah kolega kita. Sri Mulyani juga ada kolega kita. Di dalam komunitas etik, dua menteri itu adalah kolega kita. Nah itu kita tuntut dari dia, dari dua teman kita itu, Ibu Sri Mulyani dan Pak Mahfud MD. Karena itu saya mau kejar aja, apa konsekuensi dari soal PCR ini bukan terhadap Erik Tokhir dan Pak Mahfud, tetapi terhadap Ibu Sri Mulyani dan Pak Mahfud, yang dua-duanya selalu bicara tentang imperative etik, tentang keutamaan etik di dalam pemerintahan. Dua mereka itu justru yang harusnya kita ganggu nuraninya. Kalau dia nggak terganggu juga itu artinya dia satu kawanan dengan para pelanggar etik. Jadi udah, tenggelam sama-sama. Gampang aja buat lihat. Standar etiknya itu untuk orang lain ya, begitu di luar, bisa melakukan itu, menyarankan standar etik, tapi begitu di dalam, sulitnya minta ampun jadinya. Nah itu A+, itu kesimpulannya, refli harum. Bung Roki, tapi ada pernyataan dari LBP mengatakan, saya nggak terima dong duit, ya kan? Kalau saya terima duit, saya resign, katanya. Artinya, dia mengatakan nggak apa-apa resign kalau saya terima duit. Apa lagi? Maksudnya terima, ambil keuntungannya tadi, terima keuntungannya. Ya karena itu, akontrario berlaku begitu kan. Ngapain saya resign, saya nggak terima duit. Jadi tetap beliau tidak mengerti bahwa bukan soal dia terima apa nggak terima, tapi dia adalah pejabat yang diikat oleh aturan bahwa kalau dia buat kebijakan, dia nggak boleh berbisnis berdasarkan kebijakan dia. Jadi soalnya berbisnis itu, ya bisnis bisa rugi, bisa untung. Tapi ukuran kita adalah larangan konflik of interest. Jadi sekali lagi, di situ poinnya. Saya baca, Pak Luh datang ke media masa menerangkan segala macam. Ya benar, itu bagus betul dalam upaya untuk membersihkan diri. Tapi bukan itu intinya. Jadi jangan menghimbau publik, bahwa kami ini filantropis. Nggak ada soal, jadi filantropis bagus. Tetapi konflik of interest nggak boleh berlangsung. Jadi intinya kan begitu kan. Jangan sampai kemudian etika kenabian sebagai filantropis itu dicampurkan dengan menjadi pengusaha yang memanfaatkan jabatan. Ya itu pentingnya tuh. Apa namanya etika kenabian atau bahasa Perancisnya noblesse oblis. Semakin tinggi kedudukan, semakin kewajiban itu diutamakan. Itu kan noblesse oblis. Jadi prinsip noblesse oblis itu yang tidak ada pada pejabat-pejabat di kabinet Pak Jokowi. Dan kalau Pak Jokowi diam, berarti Pak Jokowi juga tidak punya noblesse oblis. Ataukah problemnya di lingkungan? Ataukah di perorangan? Di lingkungan jabatan atau di perorangan? Ini satu komunitas yang memang nggak ada semacam basis untuk kita percaya. Karena dari awal, ini kan kabinet isinya tuker tambah politikan, bukan tuker tambah etika. OTT ya, operasi tuker tambah. Iya, ini betul. Ini kena operasi tuker tambah, OTT, operasi tuker tambah. Maka saling menunggu. Bahkan mungkin Sri Mulyani merasa silah, mampus kau luhut. Kira-kira begitu dalam hatinya. Atau Pak Mahfud menganggap rasain kau, Erick Tohir. Jadi mereka sebetulnya saling mengintip kesalahan orang lain. Padahal ini kabinet. Dan kata Pak Jokowi, nggak ada visi kabinet yang ada visi presiden. Nah, karena itu kita tagih pada presiden. Kalau kabinetnya berbuat buruk, maka yang buruk itu adalah presiden. Karena presiden udah bilang keburukan maupun kebaikan datang menjawab dia. Sebagai dalam sistem presidensial. Karena itu kita ingatkan terus, Pak Jokowi, Anda pernah mengatakan tidak ada visi kabinet yang ada visi presiden. Berarti visi presiden adalah juga membiarkan konflik of interest. Kan begitu. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan padang yang luas. Tak ada naungan, tapi engkau, pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah halifah. Di muka bumi ini, tapi engkau halifah. Dari halifah kau dinamungi, kau diselamatkan. Dari hari pembalasan, kau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu. Kuasamu. Kuasamu, duka bisa mengenggelamkan umat manusia. Tak ada bataan Tak ada penyelamat Maka adillah kau pemimpin Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia Kuasamu juga bisa menenggelamkan Maka jadilah kau pemimpin adil Terima kasih